Anak Naga, Bulim Hang Yun, Jilip 21 Ya, Sian Su, Tio Hon Leong mengangguk Sebelum mengerahkan Kian Kun Tai Lo Sin Kang Terlebih dahulu engkau harus menghimpun Kiyo Yang Sin Kang untuk melindungi diri Agar jantungmu tidak tergetar oleh gempuran iwa ekang pihak lawan Ya, Sian Su, ingat, engkau tidak boleh melatih Kiyo Yang Sin Kang Ujar Bu Beng Sian Su mengingatkannya Apabila engkau juga melatih Sin Kang itu Sudah barang tentu akan membuat putus seluruh horat nadimu Kenapa begitu tanya Tio Hon Leong terkejut Engkau telah memiliki Kiyo Yang Sin Kang dan Kian Kun Tai Lo Sin Kang Kian Kun Tai Lo Sin Kang dan Kian Kun Tai Lo Ie Sin Kang Yang boleh dikatakan merupakan saudara kandung Itu tidak jadi masalah Tapi kalau engkau juga melatih Kiyo Yang Sin Kang Akan terjadi pergolakan iwa ekang dalam dirimu sendiri Akhirnya semua urat nadimu akan putus Aku pasti menuruti nasihat Sian Su Ujar Tio Hon Leong sambil mengangguk Terima kasih, Sian Su Bu Beng Sian Su mulai mengajar Tio Hon Leong Kian Kun Tai Lo Sin Kang Belasan hari kemudian Tio Hon Leong telah menguasai ilmu tersebut Hanya tinggal melatih ya oleh karena itu Bu Beng Sian Su berkata Han Leong, hari ini saatnya kita berpisah Sian Su mau pergi ke mana? Tanya Tio Hon Leong dengan macu basah Aku mau pergi ke Gunung Tian San Jawab Bu Beng Sian Su memberitahukan Gunung Tian San ditutupi Sia Ju sepanjang tahun Namun pemandangan di sana sungguh indah menakjubkan Maka aku ingin menetap di sana Sian Su, tanya Tio Hon Leong Bolehkah aku kacai sana Kelak itu terserah engkau Bu Beng Sian Su tersenyum Namun belum tentu kita akan berjumpa Kenapa jodoh kita sudah habis Maka sulit bagi kita berjumpa kembali Sian Su, Tio Hon Leong bersujud di hadapannya Terimalah sujudku ini Bu Beng Sian Su membelainya seraya berkata Jangan lupa, engkau harus terus berlatih di dalam telaga itu Setelah engkau merasa tidak dingin Engkau pun harus menyelam berlatih di dasar telaga untuk melawan arus Kerahkanlah Kian Pun Tai Lo Sin Keng Apabila sudah kuat menahan arus yang ada di dasar telaga itu Barulah engkau boleh meninggalkan gua ini Ya, Sian Su, Tio Hon Leong mengangguk Di saat itulah Bu Beng Sian Su melesat pergi laksana kilat Sayuk, sayuk terdengar suara seruannya yang amat halus Han Leong, bangunlah Tio Hon Leong mendongakan kepala Betapa terkejutnya karena Bu Beng Sian Su sudah tidak berada di hadapannya Sian Su, Sian Su, teriak Tio Hon Leong sambil berlari keluar Namun yang dilihatnya hanya salju belaka Tiada tampak bayangan Bu Beng Sian Su Tio Hon Leong bersujud lagi di luar gua Lama sekali barulah ia kembali ke dalam lah mendekati telaga itu Lalu melepaskan semua bukayanya setelah itu Perlahan-lahan dimasukkannya sebelah kakinya ke dalam telaga Begitu ujung kakinya menyentuh air Langsung saja ditariknya kembali kakinya itu ke atas Haaah Tio Hon Leong tampak terkejut sekali Kenapa air telaga ini sedemikian dingin? Bagaimana mungkin aku berlatih di dalam telaga ini? Tio Hon Leong menggeleng-gelengkan kepala Kemudian terus menatap air telaga itu dengan metel Tak berkedip menghadapi air telaga saja Aku sudah takut, apalagi menghadapi musuh tangguh Sungguh tak berguna diriku ini dasar Pengecut gumamnya dan melanjutkan Tidak aku tidak boleh menjadi pengecut Biar bagaimanapun aku harus berlatih di dalam telaga ini Perlahan-lahan Tio Hon Leong masuk ke dalam telaga itu Belum juga seluruh tubuhnya terendam Bibirnya sudah bergemetar saking kedinginan La cepat-cepat mengerahkan Kiyu Yang Sinkang Namun badannya tetap menggigil kedinginan Tidak sampai sepeminum teh Ia sudah meloncat ke atas lalu duduk di tepi telaga Dengan sekujur tubuh menggigil kedinginan Berselang sesaat ia turun lagi ke dalam telaga Sekaligus mengerahkan Kiyu Yang Sinkang Begitulah ia terus melatih Kiyu Yang Sinkang Di dalam telaga yang airnya amat dingin itu Bapak 41 Tongko Ai dan Pak Hang ditangkap Di saat Tio Hon Leong sedang berlatih Kiyu Yang Sinkang Di dalam telaga itu Simo kembali ke Pek Yung Kok Dan langsung melapor Ketua dan Hiat Siam Pue Aku telah berhasil menyelidiki tempat persembunyian Tongko Ai dan Pak Hang Oho Wajah Kue In Lo langsung berseri Mereka berdua bersembunyi di mana Tongko Ai bersembunyi di Sian Hoa Kok Lembah Seribu Bunga Sedangkan Pak Hang bersembunyi di Bu Im Tong Gua tanpa suara Simo memberitahukan Bagaimana Lem Hie? Apakah Hengkau tak berhasil menyelidiki tempat persembunyiannya Tanya Kue In Loan? Ya, Simo mengangguk Sayang sekali Kue In Loan menggeleng-gelengkan kepala Itu sudah cukup Ujar Hiat Mo sambil tertawa Hahaha aku akan menjadikan mereka sebagai pembunuh berdarah dingin Hahaha, kapan Hiat Lociampo Ai akan PGRGI menangkap mereka Tanya Kue In Loan? Besok pagi, sahut Hiat Mo Si, Mo harus menyertai ku sebagai petunjuk jalan Ya, Hiat Chiam Pue Simo mengangguk Oh ya Simo menengok kesana kemari Seraya bertanya apakah muridku sudah pulang Sudah, sahut Kue In Loan? Tapi dia tidak berhasil menyelidiki jejak Tongko Ai, Lem Hie maupun Pak Hang Memang tidak gampang menyelidiki jejak mereka Ujar Simo Oh ya, di mana muridku sekarang sedang berduaan dengan Lan Mio di halaman belakang Kue In Loan memberitahukan Oh wajah si, Mo langsung berseri Syukurlah Simo, ujar Hiat Mo dengan sungguh-sungguh Setelah menangkap Tongko Ai dan Pak Hang Aku akan mulai menggembeleng muridmu itu Terima kasih, Hiat Chiam Pue, ucap Simo Girang Terima kasih, Simo Hiat Mo menatapnya tajam Besok engkau harus ikut aku pergi menangkap Tongko Ai dan Pak Hang Ya, Hiat Chiam Pue, si Mo mengangguk sementara itu Di halaman belakang markas tersebut Tampak Kuan Peahim dan Ciu Lan Mio sedang duduk bercakap-cakap Lan Mio Han Leong adalah pemuda gagah yang solider pula Maka alangkah baiknya kita berusaha menolong Gio Acubisi Kuan Peahim Bagaimana menurutmu aku sudah memikirkan itu Tapi, Ciu Lan Mio menjeleng-gelengkan kepala Percuma, kenapa percuma kita tidak mampu menolongnya Sebab ia telah terpengaruh ilmu sihir kakeku Maka selalu menuruti perkataan kakeku Kalau begitu, Kuan Peahim menghela nafas panjang Kecuali kakekmu, orang lain tidak dapat menolongnya Kira-kira begitulah Ciu Lan Mio manggut-manggut dan menambahkan Seandainya kelak kakak Han Leong berhasil mengalahkan kakeku Itu pun percuma karena Gio Acubisi tidak dapat disembuhkan lagi Maksudmu Kuan Peahim tersentak mendengar ucapan itu Kakeku telah mempengaruhinya dengan ilmu sihir Sehingga membuat syaraf di otaknya terganggu Maka walau kakeku menarik kembali ilmu sihirnya Gio Acubisi tetap akan menjadi gadis gila Oh Kuan Peahim terbelalak kakekmu Sangat kejam, kanya Ciu Lan Mio menjeleng-gelengkan kepala Kakeku, ucapan gadis itu terputus karena mendadak muncul Simo sambil tersenyum-senyum Guru-guru, seru Kuan Peahim Peahim Simo memandangnya sambil manggut-manggut Kalian sedang berduaan maaf Aku telah mengganggu kalian guru Wajah Kuan Peahim memerah Guru berhasil menyelidiki jejak Tongko Ai Lem Hie dan Pak Hang Tanyanya ha ha Simo tertawa Guru telah berhasil menyelidiki jejak Tongko Ai dan Pak Hang Hanya tidak berhasil menyelidiki jejak Lem Hie Oh besok pagi aku akan pergi bersama Hiat Sian Pue Guru dan Hiat Lo Sian Pue Mau kemana? Tanya Kuan Peahim dengan rasa heran Mau pergi menangkap Tongko Ai dan Pak Hang Simo memberitahukan Lalu tersenyum seraya berkata Perahim, engkau sungguh beruntung sebab Hiat Sian Pue ingin menggemblengmu menggemblengku Ya, Hiat Sian Pue ingin mengajarmu ilmu silat Agar kepandayanmu bertambah tinggi Oh 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 baik Tassimo memandang mereka berdua Kemudian melangkah pergi sambil tertawa-tawa Lan Niu, ujar Kuan Peahim dengan suara rendah besok pagi Guruku dan kakekmu akan pergi menangkap Tongko Ai dan Pak Hang Bagaimana menurutmu? Ah 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 Ciu Lan Mimar menggelengkan kepala Aku tidak bisa mencegah kakekku Lan Niu, biar bagaimanapun engkau harus mencegah kakekmu membunuh Tongko Ai dan Pak Hang Ya, Ciu Lan Mimar menganggu Aku pasti mencegah kakekku membunuh mereka itu harus kulakukan Lan Niu, Kuan Peahim menatapnya dengan tersenyum Aku tidak habis pikir Kenapa engkau berbeda dengan kakekmu Maksudmu kakekmu begitu kejam dan jahat Tapi sebaliknya engkau begitu baik hati Aku, sungguh tak habis pikir Sama, Ciu Lan Mimar tersenyum Aku pun tak habis pikir Gurumu berhati kejam dan jahat Tapi engkau tidak seperti gurumu itu Oh oh Kuan Peahim manggut-manggut Kemudian tersenyum dan mendadak memegang tangannya Lan Niu, engkau Lan Niu, Kuan Peahim menatapnya dengan penuh cinta kasih aku Aku sungguh mencintaimu Aku tahu Ciu Lan Mimar tersenyum Engkau memang mencintaiku dengan segenap hati Aku amat terharu sekali bagaimana engkau Mencintaiku juga kakak Kuan Ciu Lan Mimar memandangnya dengan penuh perhatian Talu berbisik Kini wajahmu sudah tidak begitu pucat lagi Aku mulai menyukai wajahmu Kuan Peahim girang bukan main Itu, itu berarti engkau mulai memperhatikanku Kira-kira begitulah Sahut Ciu Lan Niu Lan Niu Kuan Peahim menatapnya dengan mata berbinar-binar Aku harus berterima kasih kepada Han Leong Lo Ciu Lan Niu Heran Kenapa engkau harus berterima kasih kepadanya Dia pernah menyuruhku dan harus mencintaimu dengan segenap hati Kuan Peahim memberitahukan Sebab dia yakin suatu hari nanti engkau pasti mencintaiku Apalah yang dikatakannya memang benar Buktinya sekarang engkau mulai mencintaiku Ah 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 Ciu Lan Niu Mar membela nafas panjang kita berdua bersuka-sukaan di sini Sedangkan dia, mudah-mudahan dia telah dapat melatih ilmu silatnya Ujar Kuan Peahim Ya, Ciu Lan Niu Mar manggut-manggut Mudah-mudahan begitu walau malam sudah semakin larut Ciu Lan Niu sama sekali tidak bisa pulas Ternyata ia sedang memikirkan kakeknya Ang akan pergi menangkap Tong Khoai dan Pak Hang Apabila Tong Khoai dan Pak Hang mengadakan perlawanan Sudah pasti kakeknya akan membunuh mereka Itulah yang mencemaskan hati gadis tersebut Oleh karena Iiu, ia berjalan mondar-mandir di dalam kamarnya Akhirnya ia membuka pintu kamarnya, langsung menuju kamar kakeknya Ketika ia baru mau mengetuk pintu kamar Im mendadak dari dalam terdengar suara seruan Lan Niu, masuklah pintu tidak dikunci Ciu Lan Niu, tersentak karena ia lidah menyangka kakeknya sudah tahu akan kehadirannya Lah membuka pintu kamar itu, lalu perlahan-lahan berjalan ke dalam Hiatmo duduk bersilah di tempat tidur, menatapnya dengan wajah penuh keheranan Kakek, Ciu Lan Niu berdiri di hadapannya Lan Niu, duduklah ujar Hiatmo lembut Setelah gadis itu duduk di kursi, dia bertanya Ada apa engkau malam-malam begini kemari Apakah besok pagi kakek dan Simo mau pergi menangkap Tongko Ai dan Pak Hang Ciu Lan Niu balik bertanya Ya, bukankah kakek sudah berjanji kepada ku tidak akan sembarangan membunuh orang? Tapi kakek, kakek cuma pergi untuk menangkap Bukan untuk membunuh mereka berdua Apa gunanya kakek menangkap? Mereka tentu ada gunanya Sahut Hiatmo sebab kakek ingin menguas air rimba persilatan Mereka berdua akan kakek jadikan sebagai pembantu yang paling setia Seperti Giyok Cuya, kakek Ciulan Bimar mengjeleng-gelengkan kepala Apa gunanya kakek menguas air rimba persilatan? Hahaha Hiatmo tertawa gelap apabila kakek berhasil menguas air rimba persilatan Sungguh merupakan suatu kebanggaan bagi kakek Karena kakek ikan menjadi bulim bengcu, ketua rimba persilatan Kakek, Ciulan Bimar menghela napas panjang Sudahlah, kakek jangan meributkan itu Lebih baik kita pulang ke Kuhan Gewel Alanyo Hiatmo menatapnya tajam Lebih baik engkau jangan mencampuri urusan kakek Lagi pula kakek telah berjanji tidak akan sembelarangan membunuh Kakek pasti menepati janji itu Kakek sudah tua sekali Kenapa masih begitu berambisi ingin menguas air rimba persilatan? Kakek telah membuat kakak Hanliong menderita Apakah itu belum cukup Alanyo? Hiatmo mengerutkan kening Kakek kalau kedua orang tuaku belum meninggal Tentu aku tidak akan begini Ujar Ciulan Bimar mendadak dengan mece bersimbah air Apairmu kahyatmo langsung berubah hebat Kemudian tampak murung sekali Kakek sudah tua sekali Maka sebelum mati Kakek ingin melakukan sesuatu yang menggemparkan rimba persilatan Kakek, Ciulan Bimar mulai terisak-isak Giyokcu sudah menjadi begitu Apakah kakek tega melihatnya Lanyo? Hiatmo menggeleng-gelengkan kepala Seandainya kakek sekarang membuyarkan ilmu sihir yang ada di dalam diri Itu pun percuma Karena tidak akan gila Seru hiatmo memanggilnya Namun gadis itu sama sekali tidak menghiraukannya Terus berlari ke kamarnya Keesokan harinya ketika ia terjaga dari tidurnya Hari sudah mulai siang Cepat-cepat ia berlari kace luar Justru berpapasan dengan Kuan Peahim Lanyo panggil pemuda itu Kakak Kuan, Ciulan Bimar menundukkan kepala Aku, aku bangun kesiangan Tidak apa-apa Kuan Peahim tersenyum lembut Mari kita ke pekarangan Kita bercakap-cakap di sana Ciulan Bimar mengangguk Kemudian mereka berdua berjalan ke pekarangan depan Lalu duduk di bawah pohon Lanyo, Kuan Peahim memandannya Semalam engkau ribut dengan kakekmu Kok tahu guruku yang memberitahukan A-a-a-Ciulan Bimar menghela nafas panjang Aku tidak ribut dengan kakekku Hanya terjadi perdebatan Aku sudah tahu itu Kuan Peahim memegang tangannya Engkau sudah berusaha mencegah kakekmu Pergi menangkap Tongko Ai dan Pak Hang Tapi kakekmu tidak mau dengar sama sekali Sahut Ciulan Bimar kesal Terus terang Aku mulai membenci kakekku Lanyo, Kuan Peahim menghela nafas panjang Biar bagaimanapun dia tetap kakekmu Engkau tidak boleh membencinya A-a-a-Ciulan Bimar menghela nafas panjang Tiada harapan untuk menolong Giyokcu Semalam kakekku masih bilang Apabila dia membuyarkan sihirnya yang mempengaruhi Giyokcu Maka gadis itu pasti gila Tiada care apapun untuk menyembuhkannya Oh kening Kuan Peahim berkerut Kalau begitu Hon Leong Entah apa yang akan terjadi Atas diri kakak Hon Leong Kelak ujar Ciulan Mio cemas Kalau Giyokcu tidak dapat disembuhkan Aku khawatir kakak Hon Leong akan jadi gila Itu, Kuan Peahim pun tampak cemas sekali Ah-ah-ah, Ciulan Bimar menghela nafas panjang lagi Sungguh malang nasib kakak Hon Leong Gara-gara perbuatan kakekku oh ya bisik Kuan Peahim Mari kita ke kamar Tan Giyokcu Kita coba bercakap-cakap dengan dia baik Ciulan Bimar mengangguk Mereka berdua segera berjalan ke kamar Tan Giyokcu Kebetulan pintu kamar gadis itu tidak ditutup Maka tampak Tan Giyokcu sedang duduk sambil minum teh Kuan Peahim dan Ciulan Mio memasuki kamar itu perlahan-lahan Tan Giyokcu langsung memandang mereka Kemudian menundukkan kepala untuk menghirup tehnya Giyokcu panggil Ciulan Mio Mau apa kalian kemari tanya Tan Giyokcu dingin Giyokcu Ciulan Mio duduk di hadapannya Engkau pasti masih ingat aku kan siapa Engkau tanya Tan Giyokcu dengan wajah dingin Aku Ciulan Mio Engkau ingat kan aku tidak ingat Giyokcu Ciulan Mio menatapnya seraya bertanya lagi Engkau ingat kakak Hon Leong kakak Hon Leong Kening Tan Giyokcu berkerut-kerut Aku tidak ingat dan tidak kenal kakak Hon Leong itu Bukankah engkau amat mencintainya? Kenapa sudah lupa Ciulan Mio menjeleng-gelengkan kepala? Kalian berdua jangan mengganggu ku Cepat keluar bentak Tan Giyokcu dengan tatapan dingin Bahkan tangannya mulai merabah gagang pedangnya yang tergantung di punggungnya Baik, baiklah Ciulan Mio segera menarik Kuan Peahim keluar Sampai di luar barulah gadis itu menghela nafas panjang A-a-a-a dia, dia tidak ingat siapapun Sungguh kasihan dia itu Kuan Peahim menggeleng-gelengkan kepala serada berbisik Kalau kakakmu mempengaruhiku dengan ilmu sihirnya Celakalah aku kalau kakakku berani mempengaruhimu dengan ilmu sihirnya Aku pasti membelamu mati-matian Ujar Ciulan Mio dengan sungguh-sungguh Lan Mio Kuan Peahim menatapnya dengan mesra Terima kasih, kakak Kuan Kini kakakku dan gurumu sudah pergi untuk menangkap Tongko Ai dan Pak Hang Apapula yang akan terjadi dengan kedua lociampuai Itu ujar Ciulan Mio sambil menggeleng-gelengkan kepala Kakakku berambisi sekali menguas air rimba persilatan Aku yakin tidak lama lagi akan timbul bencana dalam rimba persilatan Lan Mio, sudahlah, jangan memikirkan hal itu Kita tidak bisa berkomentar apapun di Sikuan Peahim A-a-a-a-Ciu Lan Mio menghela nafas panjang lagi Kita ingin menolong Tan Giyokcu, tapi tiada jalan Aku, aku tak tega menyaksikannya begitu Aku pun tidak tega, namun apa yang bisa kita perbuat? Aku tidak mungkin membawanya pergi Sebab salah-salah dia bisa membunuh Tota Lan Mio, aku jadi bingung sekali Kuan Peahim menggeleng-gelengkan kepala Belasan hari kemudian Hiatmo dan Simo pulang dengan membawa Tongko Ai Pak Hang dan Ouyang Bun murid Tongko Ai Pak Hang dan Tongko Ai dalam keadaan tertotok jalan darahnya Sedangkan Ouyang Bun kelihatan biasa Betapa girangnya Kuei Inyo Waneta itu menyambut Hiatmo dan Simo dengan wajah berseri-seri Hiatlo Chiampoe berhasil menangkap mereka Ini sungguh menggirangkan ucap Kuei Inlon sambil memberi hormat kepada Hiatmo Hahaha Hiatmo tertawa gelap bagaimana mungkin mereka melawan Kepandaian mereka masih jauh di bawah kepandaian ku Hahaha, kepandaian Hiatmo memang hebat sekali Ujar Simo memberi tahukan Tidak sampai seratus jurus Pak Hang sudah dilumpuhkan Begitu pula Tongko Ai Aku yang menangkap Ouyang Bun Murid Tongko Ai Ouyang Bun bentak Simo Engkau jangan macam-macam di sini Kalau engkau berani macam-macam Nyawamu pasti melayang ya Chiampoe Ouyang Bun mengangguk Di saat itulah muncul Kuan Pahim dan Chiulan Mio Mereka berdua terkejut sekali ketika melihat Tongko Ai dan Pak Hang Dalam keadaan tertotok kakek Panggil Chiulan Mio Hahaha Hiatmo tertawa Lihatlah kakek tidak membunuh mereka kan kakek Chiulan Mio mengeleng gelengkan kepala Sedangkan Kuan Pahim memandang Ouyang Bun Lalu menyapanya sambil memberi hormat Saudara Ouyang Tak disangka kita berjumpa di sini HMM Dengus Ouyang Bun dingin Memang tak disangka sama sekali Gurumu yang menangkap kami bukan guruku Melainkan Hiatlo Chiampoe yang menangkap kalian Ujar Kuan Pahim HMM Dengus Ouyang Bun lagi Hei bentak Chiulan Mio Dia bicara baik-baik Kenapa engkau malah mendengus dua kali? Engkau menghinanya sama juga menghinaku Tak unona Ouyang Bun terkejut Aku, kalau engkau masih berani mendengus dingin lagi terhadap kakak Kuan Pasti ku tampar mulutmu Ouyang Bun diam Sedangkan Chiulan Mio masih melotot di saat bersamaan Hiatmo berkata kepada si Mokurung mereka di ruang yang terpisah Ya, Hiat Chiampoe Si Maw mengangguk Oh ya, bagaimana dengan murid Tongkoy ini Biarkan saja sahut Hiatmo Dia tidak bisa berbuat apa-apa di sini Pada waktu bersamaan Tak disangka munculkan Giyok Chu Begitu melihat gadis itu Terbelalaklah Ouyang Bun Giyok Chu Giyok Gu seru Ouyang Bun tak tertahan Akan tetapi Gadis itu diam saja Sama sekali tidak menggubrisnya Dan itu membuat Ouyang Bun terheran-heran Giyok Chu Aku adalah Ouyang Bun Engkau sudah lupanya gadis itu menatapnya dingin Lalu melangkah pergi Ouyang Bun berdiri termangu-mangu Sedangkan si Maw sudah membawa Tongkoy dan Pak Hang ke dalam Saudara Ouyang tanya Kuan Pahim Engkau kenal Nona Giyok Chu kenal Ouyang Bun mengangguk dan bertanya Kok dia tidak kenal aku dan kelihatannya begitu dingin tak berperasaan? Kenapa dia begitu dia di bawah pengaruh ilmu sihir Hiatmo Kuan Pahim memberitahukan Maka menjadi begitu dan tidak kenal siapapun Hanya menurut kepada Hiatmo saja Oh sungguh mengherankan mendadak wajah Ouyang Bun tampak berseri Kalau begitu Dia juga tidak kenal Tio Han Leong Ya Kuan Pahim manggut-manggut Hei bentak Ciu Lan Niu Kenapa engkau begitu banyak bertanya Karena Karena aku kenal Tan Giyok Chu dan Tio Han Leong Sahut Ouyang Bun dengan terbata-bata Maka aku banyak bertanya Oh Kuan Pahim manggut-manggut sikap yang diperlihatkan Ouyang Bun tadi Tidak terlepas dari metu Kue Ing Loon Maka diambiam wanita itu manggut-manggut setelah semua orang pergi Ia langsung mendekati pemuda itu sambil tersenyum Anak muda Kalau tidak salah engkau bernama Ouyang Bun Bukan tanya Kue Ing Loon Ya Ouyang Bun mengangguk Engkau kenal Tan Giyok Chu ya Aku yakin Kue Ing Loon menatapnya dalam-dalam seraya berkata Engkau pasti mencintai gadis itu Tidak salahkan itu Itu memang benar Ouyang Bun mengangguk perlahan Kue Ing Loon tersenyum Gurumu adalah ketua golongan sesat Lalu apa jabatanmu di golongan itu Wakil ketua Bagus Bagus Kue Ing Loon tertawa Ouyang Bun Aku bersedia membantumu Membantuku Ouyang Bun tercengang Ya Kue Ing Loon manggut-manggut Dalam hal apa tanya Ouyang Bun heran Engkau amat mencintai Tan Giyok Chu Maka akan ku bicarakan dengan hiatmu Tapi Kue Ing Loon menatapnya dan melanjutkan Engkau harus berbuat jasa dulu Berbuat jasa apa Bawa kaum golongan sesat Kemari bergabung dengan kami Maka aku bersedia membantumu Agar engkau dapat mempersunting gadis itu Oh wajah Ouyang Bun berseri Pemuda itu memang amat mencintai Tan Giyok Chu Maka sudah barang tentu Usul Kue Ing Loon sangat menarik hatinya Bagaimana? Engkau setuju aku? Aku setuju Baiklah Kue Ing Loon tersenyum Kalau demikian Engkau harus pergi sekarang Untuk mengumpulkan kaum golongan sesat Ketua Kue tidak membohongi Aku kan tanya Ouyang Bun Tentu tidak nah Sekarang engkau boleh pergi Kalau engkau berhasil membawa kaum golongan sesat Kemari bergabung dengan kami Aku berani menjamin Engkau pasti dapat mempersunting Tan Giyok Chu Baik, ketua Kue E Ouyang Bun memberi hormat Lalu pergi dengan wajah cerah ceria Ternyata cintanya telah membutakan matu dan pikirannya Padahal Tong Kue I Gurunya berada di tangan Hiatmo Namun ia sama sekali tidak memikirkannya Sebaliknya malah pergi mengerjakan sesuatu Yang merupakan syarat dari Kue E In Loon Setelah Ouyang Bun pergi Kue E In Loon segera berjalan ke ruang tengah Dengan tersenyum ia menghampiri Hiatmo dan Simo Yang kebetulan sedang berada di situ Eh Hiatmo heran Kenapa wajahmu berseri-seri? Apa yang mengembirakanmu Hiatlo Chiam Pue Kaum golongan sesat akan bergabung dengan kita Ujar Kue E In Loon Oh, ya Simo menatapnya Jelaskanlah Ouyang Bun Murid Tong Kue I itu Kue E In Loon menjelaskan tentang itu Dia sudah pergi mengumpulkan kaum golongan sesat Bagus, bagus Hahaha Simo tertawa gelak aku dan Hiat Chiam Pue justru sedang membicarakan itu Ternyata engkau telah mengambil inisiatif Hiatmo manggut-manggut Jadi maksudmu cuma memancing saja agar Ouyang Bun tetap setia kepada kita Alangkah baiknya Tan Giyo Acu dinikahkan saja dengan Ouyang Bun Sahut Kue E In Loon Benar, tapi Hiatmo mengerutkan kening Kalau cucuku tahu Dia pasti marah-marah sebetulnya tiada urusan dengan cucumu Oh ya, bukankah Hiatlo Chiam Pue bisa mengemukakan suatu alasan ujar Kue E In Loon Alasan apa Hiatmo menjeleng-gelengkan kepala Begini, tawar Kue E In Loon Bilang kepada Lan Mimau bahwa Hiatlo Chiam Pue memantu Tan Giyo Acu sebab dia tidak bisa sembuh Maka dia harus mempunyai keturunan Lagi pula Tan Giyo Acu memang kenal Ouyang Bun Sedangkan Ouyang Bun amat mencintainya Nah, bereskan Hiatmo manggut-manggut Tapi lebih baik dia tidak tahu sebelumnya Kalau Tan Giyo Acu sudah menikah dengan Ouyang Bun Dia pun tidak bisa apa-apa lagi Betul Kue E In Loon mengangguk Kalau begitu, kita suruh Kuan Pek Ahim dan Tan Giyo Acu pergi mengantar surat kepada para ketua Bagaimana baik Hiatmo manggut-manggut Di saat mereka pergi, di saat itulah kita menikahkan Tan Giyo Acu dengan Ouyang Bun Bagus Simo tertawa Hahaha, setelah mereka berdua pulang Tan Giyo Acu sudah menjadi istri Ouyang Bun Mereka berdua sudah tidak bisa apa-apa lagi Hahaha, Oh Hyatwe E In Loon memandang Hiatmo seraya bertanya Apakah Hiatlo Ciam Pue sudah mulai menyihir Tong Khoai dan Pak Hang Sudah Hiatmo mengangguk kira-kira kapan mereka berdua akan terpengaruh oleh ilmu sihir Hiatlo Ciam Pue Eh tujuh hari kalau begitu, tujuh hari kemudian kita suruh Kuan Pek Ahim dan Tan Giyo Acu pergi mengantar surat Ujar Kue E In Loon dan menambahkan Setelah mereka berdua pergi, kita menikahkan Tan Giyo Acu dengan Ouyang Bun Hiatmo manggut-manggut Kalau kaum golongan sesat bergabung dengan kita Berarti sudah waktunya kita berkuasa dalam rimba perselatan Hahaha, betul Hiatmo juga tertawa gelak Hahaha, Hiatlo Ciam Pue, tanya Kue E In Loon Bagaimana bunyi surat itu begini, ujar Hiatmo mengusulkan Setelah kaum golongan sesat bergabung dengan kita Maka secara resmi kita mendirikan Hiatmo Pang Perkumpulan Leblis berdarah Bagaimana menurut kalian kami setuju Sahut Kue E In Loon dan si Mo serentak Nah lanjut Hiatmo surat itu menyuruh para ketua harus tunduk kepada Hiatmo Pang Dan mengakui Hiatmo Pang sebagai pemimpin rimba perselatan Partai mana berani melawan, pasti dibasmi Bagus, bagus hahaha Hiatmo tertawa gembira Tongko Ai, Pak Hang dan Tan Giyok Chu yang akan membasmi partai pembangkangnya Kan tidak salah Hiatmo manggut-manggut Kemudian tertawa terbahak-bahak Hahaha, bapak 42 Tan Giyok Chu menikah dengan Ouyang Bun Beberapa hari kemudian, Ouyang Bun sudah kembali ke lembah Pekyun Kek Dengan membawa puluhan kaum golongan sesat yang berkepandayan tinggi Betat sesat gembiranya Hiatmo, Kue E In Loon dan si Mo Mereka bertiga terus tertawa Ketua Kue E, aku telah mengajak mereka kemari untuk bergabung Ouyang Bun memberitahukan Bagus, bagus Kue E In Loon manggut-manggut Lalu bertanya kepada orang-orang golongan sesat itu Kalian semua bersedia bergabung dengan kami bersedia sahut orang-orang itu serentak Tanpa tekanan paksaan dari siapapun ya sahut mereka serentak dengan suara lantang Kami mau bergabung atas kemauan sendiri Tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun kami bergabung dengan sesungguh hati Dan setia selama-lamanya Bagus Kue E In Loon tertawa Beberapa hari lagi Hiatmo Pang akan berdiri dalam merimba perselatan secara resmi Partai besar dalam merimba perselatan harus taklu kepada Hiatmo Pang Hidup Hiatmo Pang Hidup Hiatmo Pang Teriak orang-orang golongan sesat dengan penuh semangat Nah sekarang kalian boleh pergi bergabung dengan kawan-kawan yang di luar itu ujar Kue E In Loon Terima kasih Ketua ucap mereka talu meninggalkan ruang itu Ketua Kue E, Bisik Ouyang Bun Aku telah melaksanakan tugas itu dengan baik Bagaimana janji ketua jangan khawatir Kue E In Loon tersenyum Kapan aku akan menikah dengan Tan Giyok Chu tanya Ouyang Bun Ouyang Bun Hiatmo menatapnya tajam Engkau akan setia selamanya kepada kami Kalau Tan Giyok Chu dinikahkan dengan aku Aku pasti setia selama-lamanya Sahut Ouyang Bun Hiatmo manggut-manggut Tapi engkau harus tahu Tan Giyok Chu telah terpengaruh oleh ilmu sihirku Dia cuma menuruti perintahku Lagipula ilmu sihir itu tidak bisa dihilangkan Kenapa begitu Ouyang Bun heran Kalau ilmu sihir itu dihilangkan Dia akan gila Hiatmo memberitahukan Kalau begitu Ouyang Bun mengerutkan kening Bagaimana mungkin dia akan menikah denganku Kalau aku menyuruhnya menikah denganmu Dia pasti menurut Sahut Hiatmo dengan tersenyum Tapi ingat Engkau harus setia kepada kami Kalau tidak Aku pun bisa menyuruhnya meninggalkanmu Ya Ouyang Bun mengangguk Dan ingat tambah Hiatmo urusan ini Tidak boleh diberitahukan kepada cucuku Maupun Kuan Pek Erhim Ya Beberapa hari lagi Aku akan menyuruh mereka berdua pergi mengantar surat Nah Setelah mereka berdua berangkat Aku pasti menyuruh Tan Giyok Chu menikah denganmu Terima kasih Hiatlo Chiam Pue Eh, ucap Ouyang Bun dengan wajah berseri-seri Terima kasih Kuan Pek Erhim dan Chiu Lan Niu duduk di pekarangan belakang Kelihatannya mereka sedang membicarakan sesuatu dengan serius sekali Heran gumam Chiu Lan Niu Kenapa Ouyang Bun mengajak kaum golongan sesat bergabung disini? Apakah ada sesuatu di balik itu? Entahlah Kuan Pek Erhim menggeleng-gelengkan kepala gurunya telah disihir oleh kakakmu Tapi, dia tampak tenang saja Itu, sungguh mengherankan Memang mengherankan Chiu Lan Niu memanggut-manggut Lagitulah kakakku, gurumu dan ketua Kue Sering berkasak kusuk dengan Ouyang Bun Entah apa yang mereka bicarakan Kalau tidak salah Mereka akan mendirikan hiat mopang Hiat mopang Chiu Lan Niu tertegun Kalau begitu, kakakku sungguh ingin menguas air rimba persilatan Itu Lan Nima Kuan Pek Erhim menatapnya seraya berkata lembut Engkau tidak usah mencampuri urusan kakakmu Kalau kakakmu gusar, kita bisa celaka Ak-a-ah Chiu Lan Nima menghela nafas panjang Tidak campur salah, campur pun salah Aku tidak tahu harus bagaimana Lan Niu, bisikuan Pek Erhim Lebih baik kita diam jadi tidak akan menimbulkan masalah apapun Aku penasaran, jangan penasaran kalau engkau merasa penasaran Tentu akan menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan Ak-a-ah, Chiu Lan Nima mengjeleng-gelengkan kepala Aku tidak tahu, apapunlah yang akan terjadi Lan Niu, yang penting kita tidak berpisah Urusan lain tidak perlu kita pusingkan Ujar Kuan Pek Erhim perlahan Itu pertanda engkau egois Aku tidak egois Melainkan, Kuan Pek Erhim menghela nafas panjang Percuma kita memusingkan urusan lain Sebab kita tidak bisa turut campur maupun membantu Ya, kan kakak Kuan Ujar Chiu Lan Niu dengan suara rendah Kalau bukan karena kakak Kuan Leong Tentu aku tidak akan menaruh perhatian padamu Karena dia, akhirnya aku jatuh cinta padamu Tapi, kita sama sekali tidak bisa membantunya apa-apa itu Kuan Pek Erhim menggeleng-gelengkan kepala kita Memang tidak membantunya Di saat mereka sedang bercakap-cakap Tiba-tiba muncul Ooyang Bun menyapa mereka Maaf, aku mengganggu kalian sebentar Ucapnya Ada apa? Tanya Chiu Lan Nima Bernada agak dingin Hiat lo Chiam Puei memanggil kalian ke ruang tengah Jawab Ooyang Bun memberitahukan HMM dengus Chiu Lan Niu dingin Lalu berjalan pergi Maaf saudara Ooyang Bun ucap Kuan Pek Erhim Sifatnya memang begitu Jangan disimpan dalam hati Tidak apa-apa Tidak apa-apa Ooyang Bun tersenyum Kuan Pek Erhim seberang mengikuti Chiu Lan Niu Ke ruang tengah mereka melihat Hiat mo, Kuei Inlo dan Simo duduk di situ Ada apa kakek panggil kami kemaritanya Chiu Lan Niu Kalian duduklah sahut Hiat mo dengan tersenyum Chiu Lan Niu dan Kuan Pek Him duduk Mereka yakin pasti ada sesuatu yang akan dibicarakan Hiat mo Tentunya kalian sudah tahu Kini Hiat mo Pang sudah berdiri dalam merimba persilatan Oleh karena itu, kakek akan menyuruh kalian melaksanakan suatu tugas Tugas apa tanya Chiu Lan Niu dan menambahkan Pokoknya kami tidak mau membunuh orang Jangan khawatir Hiat mo tersenyum Kakek tidak akan menugaskan kalian untuk membunuh orang Percayalah kalau begitu Apa tugas kami tanya Chiu Lan Niu dengan kening berkerut Mengantar surat kepada para ketua Sahut Hiat mo memberitahukan Ketua Siauling, Butong, Gobi, Wanlun, Hwe Asan, Hong Tongti dan Kekang Surat apa tanya Chiu Lan Niu dengan rasa heran Bacalah Hiat mo menyerahkan sepucuk surat kepada Chiu Lan Niu Gadis itu menerima surat tersebut, lalu membacanya Bunyi surat itu menyuruh para ketua harus tunduk kepada Hiat mo Pang Harus pula mengakui Hiat mo Pang sebagai pemimpin rimba persilatan Semua surat itu sama tanya Chiu Lan Niu seusai membaca Sama, sahut Hiat mo Nah, ringan sekalikan tugas kalian itu Bahkan kalian pun bisa pesiar, kakek Chiu Lan Niu mengjeleng-gelengkan kepala Engkau cukup melaksanakan tugas itu Tidak perlu berkomentar apapun tahu bentak Hiat mo Chiu Lan Niu diam Kemudian mendadak berlari pergi Sedangkan Kuan Pek Ahim masih duduk di tempatnya Perahim, ujar Simo Engkau menemani Lan Niu pergi mengantar surat-surat itu ya Guru, Kuan Pek HTM mengangguk Dan jangan lupa, tambah Simo mengingatkan Bagi ketua yang bersedia takluk, harus membuat surat takluk Setelah itu mengutus seseorang kemari untuk menyampaikan surat takluk tersebut Ya, Guru, Kuan Pek HTM mengangguk lagi Nah kalian boleh berangkat sekarang Ujar Simo dan berpesan Dalam waktu sebulan, kalian berdua harus sudah pulang kemari ya Guru, Kuan Pek Ahim meninggalkan ruang itu Langsung menyusul Chiu Lan Niu yang berada di pekarangan belakang Gadis itu duduk di bangku dengan wajah cemberut kelihatan kesal sekali Lan Niu, pemuda itu mendekatinya lalu duduk di sebelahnya Kapan kita berangkat? Tanya Chiu Lan Niu Mendadak kita disuruh berangkat sekarang Sahut Kuan Pek Ahim Itu juga merupakan suatu peluang bagi kita untuk pesiar di luar Betul, wajah Chiu Lan Niu mulai berseri Aku memang sudah merasa bosan di sini Ada baiknya juga kita pergi Tapi dalam waktu sebulan, kita sudah harus berada di sini lagi Ujar Kuan Pek Ahim Masa bodoh sahut Chiu Lan Niu Lan Niu, Kuan Pek Ahim menggeleng-gelengkan kepala Engka sudah mengambil semua surat itu Tanya Chiu Lan Niu sambil bangkit berdiri Sudah jawab Kuan Pek Ahim Kalau begitu, mari kita berangkat sekarang Ajak Chiu Lan Niu sambil menarik tangannya Baik, Kuan Pek Ahim tersenyum Lan Niu, anggaplah kita pergi pesiar dua hari Kemudian setelah Kuan Pek Ahim dan Chiu Lan Niu pergi Ouyang Bun bertanya kepada Kue Ing Loon Ketua Kue E, kapan aku akan menikah dengan Tan Gio Acu tenang sahut Kue Ing Loon sambil tersenyum Kami justru sedang mengatur masalah itu Oh wajah Ouyang Bun berseri Pemuda itu kelihatannya sama sekali Tidak memikirkan gurunya yang telah terpengaruh oleh ilmu sihir Hahaha muncul Hiatmo Ouyang Bun Engkau menagih janji ya Hiatlo Chiam Pue Ouyang Bun menundukkan kepala aku Tenanglah Hiatmo duduk sambil menatapnya Kemudian ia mengeluarkan sebatang suling lalu ditiupnya Dan terdengarlah suara suling yang bernada agak aneh Seketika juga tampak sosok bayangan berkelebat Kemudian tampak seorang gadis berwajah dingin berdiri di hadapan Hiatmo Hahaha Hiatmo tertawa gelap Gio Acu Hari ini engkau akan menikah Hiatan Gio Acu menganggut engkau akan menikah dengan Ouyang Bun Dan selanjutnya dia menjadi suamimu Engkau harus tidur bersamanya dan tidak boleh membantah perkataannya Ujar Hiatmo ya Tan Gio Acu menganggut lagi pemuda itu adalah Ouyang Bun Engkau harus mencintainya Hiatmo menunjuk Ouyang Bun Cepet bilang kepadanya Engkau mencintainya dan bersedia menikah dengannya ya Tan Gio Acu mendekati Ouyang Bun Ouyang Bun, aku mencintaimu dan bersedia menikah denganku Katanya Hahaha Hiatmo tertawa gelap Ouyang Bun Engkau sudah mendengarkan Dia mencintaimu dan bersedia menikah denganku Hahaha Tapi, Ouyang Bun mengerutkan kening Dia, dia seperti tidak memiliki sukma Kalau dia memiliki sukma Tentunya tidak akan mencintaimu Sahut Hiatmo sungguh-sungguh Dia pasti akan menikah dengan Tio Han Leong Ouyang Bun manggut-manggut Hiatlo Ciam Pue, kapan kami menikah tanyanya Kami telah merestui kalian Nah, mulai hari ini kalian resmi menjadi suami istri Ujar Hiatmo sambil tertawa gelap Sekarang engkau boleh membawanya ke kamarmu Oh wajah Ouyang Bun agak memerah Terima kasih Hiatlo Ciam Pue, Ouyang Bun melangkah ke kamarnya Tapi Tan Giyok Chu masih berdiri dianggut tempatnya Giyok Chu, dia suamimu Ujar Hiatmo titik Maka engkau harus menuruti perkataannya Ya, Tan Giyok Chu mengangguk Lalu ikut Ouyang Bun ke kamarnya Hiatmo, Kue Inlon dan Simo tertawa gelap Kemudian mereka bertiga mulai berselang Hahaha Kue Inlon tertawa gembira Tidak lama lagi kita akan menguas air rimba persilatan Siaulim dan Butong Pe akan taklu kepada kita Hahaha, Hiatlo Ciam Pue Tanya Kue Inlon bagaimana seandainya mereka bergabung Untuk menyerbu kemari itu berarti mereka ken mati Sahut Hiatmo sebab kini kita telah mempunyai dua orang jago Yakni Tong Kue Inlon dan Pak Hang Lagipula ketua partai mana yang sanggup melawan Kue Betul Simo tertawa Hahaha, kalau mereka bergabung menyerbu kemari Kita habiskan saja mereka bagus Bagus Kue Inlon tertawa gembira Karena ia telah menghancurkan murid kesayangan Nyo Sian Sian Sementara itu, Ouyang Bun dan Tan Giyok Chu Sudah berada di dalam kamar mereka Berdua duduk di pinggir tempat tidur Giyok Chu, ujar pemuda itu sambil tersenyum Akhirnya aku menjadi suamimu juga, ini, ini sungguh di luar dugaan Tan Giyok Chu tidak menyaut Giyok Chu, kenapa engkau diam saja? Tidak senang menikah dengan aku Ouyang Bun menatapnya Akan tetapi, Tan Giyok Chu tetap diam Membuat Ouyang Bun menggeleng-gelengkan kepala Engkau kenal aku tanya Ouyang Bun lagi Pertanyaan tersebut membuat Tan Giyok perlahan-lahan memandangnya Kemudian menjawab Engkau Ouyang Bun, suamiku Giyok Chu Ouyang Bun tertawa gembira Ternyata engkau masih ingat kepadaku Aku gembira sekali Sesungguhnya Tan Giyok Chu sama sekali Tidak ingat kepada Ouyang Bun Namun tadi hiatmu mengatakan begitu Maka ia menurut saja Engkau Ouyang Bun, suamiku Ujar Tan Giyok Chu lagi sambil menatapnya dengan tatapan kosong Engkau mencintaiku Tanya Ouyang Bun mendadak Engkau suamiku Aku harus mencintaimu Sahut Tan Giyok Chu Kalau begitu Ouyang Bun memegang lengannya seraya berbisik Engkau hams memelukku Bagaimana aku memelukmu Engkau tidak mengerti itu Hiatmu tidak memberitahukan kepadaku Maka aku tidak mengerti Ouyang Bun terbelalak Kemudian bertanya Engkau akan mengerti Kalau aku memberitahukan kepadamu Engkau suamiku Aku harus menuruti perkataanmu Sahut Tan Giyok Chu memberitahukan Hiatmu yang menyuruh Aku harus menurut Jadi Ouyang Bun mengerutkan kening Engkau hanya menurut kepada hiatmu Ya Tan Giyok Chu mengangguk Kalau dia menyuruhmu tidur dengan lelaki lain Engkau menurut juga tanya Ouyang Bun Aku pasti menurut Ouyang Bun menghela nafas panjang Aku menikah dengan sebuah patung Tapi biarlah aku memang amat mencintai patung ini Engkau suamiku Aku harus tidur bersamamu Ujar Tan Giyok Chu mendadak Kalau begitu Ouyang Bun menggeleng-gelengkan kepala Engkau berbaringlah Tan Giyok Chu langsung berbaring Ouyang Bun terus memandangnya Kemudian mengusap-usap pipinya Aku mengusap pipimu Apakah engkau merasakan sesuatu lain? Tanya Ouyang Bun Aku tidak merasa apa-apa Sahut Tan Giyok Chu Ah 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 Keluh Ouyang Bun Lama sekali ia menatap gadis itu Kemudian bertanya Giyok Chu Engkau masih ingat kepada Tio Han Leong Aku tidak ingat siapa Tio Han Leong Dia memanggilmu adik manis Dan engkau memanggilnya kakak tampan Engkau ingat sekarang adik manis Kakak tampan Gumam Tan Giyok Chu Kakak tampan Kakak tampan Engkau ingat siapa kakak tampan Dan itu tanya Ouyang Bun lagi Tidak ingat Aku cuma ingat Ouyang Bun Adalah suamiku Sahut Tan Giyok Chu Aku harus menurut kepadanya Dan mencintainya Keluh bagaimana engkau mencintaiku Aku tidak tahu Ya ampun Ouyang Bun menepuk keningnya sendiri Betul-betul Engkau tidak punya sukma Dan perasaan kini Kuan Perahim dan Ciu Lan Mio Sudah berada dalam perjalanan Mereka pun sudah berunding Di tengah jalan Menuju gunung Butong dulu Baru kemudian ke kuil Siau Lim Sia kakak Kuan Kita harus menceritakan segalanya Kepada ketua Butong Pei Sebab Butong Pei punya hubungan Dengan kakak Han Leong Ya Kuan Perahim mengangguk Lan Mio Han Leong pun punya hubungan Dengan Siau Lim Betul Ciu Lan Mio Manggut-manggut Oleh karena itu Kita pun harus menceritakan Hal yang sebenarnya Kepada ketua Siau Lim Kemudian Kuan Perahim Menghela nafas panjang Dulu Kue In Lon Mendirikan Hek Riong Pang Akhirnya bubar Kini berdiri lagi Hiat Mopang Kaketmu justru Sebagai pelindungnya Apa yang akan terjadi Kalau ada partai Yang tidak mau taklu Kepada Hiat Mopang Pasti akan timbul bencana Sahut Ciu Lan Mio Sambil menggeleng-gelengkan kepala Lan Mio Kuan Perahim Menatapnya Entah berada di mana Han Leong sekarang Mudah-mudahan Dia berada di suatu tempat Dan sedang memperdalam Ilmu silatnya Ujar Ciu Lan Mio Kepandaian kakekmu Begitu tinggi Dia Dia mana punya harapan Untuk mengalahkan kakekmu Kuan Perahim Menggeleng-gelengkan kepala Itu Wajah Ciu Lan Mio Berubah murung Kalau dipikir-pikir Memang tiada harapan Baginya Untuk mengalahkan kakekku Namun siapa tahu Dia akan menemukan Suatu kemujizatan Sehingga kepandainya Menjadi tinggi sekali Mudah-mudahan Begitu ucap Kuan Perahim Mereka berdua terus Melakukan perjalanan Menuju Gunung Butong Beberapa hari kemudian Sampailah mereka Di gunung itu Ketika sedang melewati Sebuah jalanan gunung Mendadak muncul Beberapa murid Butong Pei Maaf ucap Salah seorang Murid Butong Pei Siapa kalian berdua Dan mau apa Kemari Namaku Kuan Perahim Dan dia bernama Ciu Lan Mio Mau jawab Kuan Perahim Memberitahukan Kami kemari Atas perintah Hiatmo Untuk mengantar Surat kepada Ketua Butong Pei Hiatmo Murid-murid Butong Pei Itu saling memandang Karena mereka Sama sekali Tidak tahu Tentang Hiatmo Namun Tiba-tiba Salah seorang Murid berseru Sambil memandang Ciu Lan Mio Bukankah Nona Pernah kemari Mencari Tio Han Leong Betul Ciu Lan Mio Menganggu Kalau begitu Mari ikut kami Menemui Ketua Ujar Murid Butong Pei Terima kasih Ucap mereka Berdua Titik Mereka berdua Mengikuti Murid-murid Butong Pei Itu ke atas Tak seberapa lama Kemudian Mereka sudah Sampai di Siang Cingkaan Kuil Butong Pei Silakan duduk Ucap murid Butong Pei Itu Aku akan Melapor pada Ketua Terima kasih Kuan Pek Ahem Dan Ciu Lan Mio Duduk Murid Butong Pei Itu masuk Kedalam Berselang Beberapa saat Dia sudah Kembali bersama Beberapa orang tua Yaitu Song Wan Kiao Jiee Taigian Jiee Lian Chiu Dan Tio Song Ki Ketua Butong Terimalah Hormat Kami Ucap Kuan Pek Ahem Sambil Memberi Hormat Siapa Kalian Berdua Dan Ada Urusan Apa Kalian Kemari Tanya Jiee Lian Chiu Selaku Ketua Butong Pei Aku bernama Kuan Pek Ahem Dan dia bernama Ciu Lan Mio Kuan Pek Ahem Memberitahukan Kami kemari Atas perintah Hiatmo Untuk mengantar Surat kepada Ketua Butong Pei Hiatmo Jiee Lian Chiu Dan lainnya Saling memandang Dengan air muka Berubah hebat Ciu Lan Mio Adalah Cucu Hiatmo Aku adalah Murid Si Mojar Kuan Pek Ahem Dan menambahkan Tio Hon Leong Adalah kawan Baik kami Oh Jiee Lian Chiu Menatapnya Tajam Seraya Bertanya Berada Dimana Sekarang Tio Hon Leong Kami tidak tahu Kuan Pek Ahem Menggelengkan Kepala Aku Ketua Butong Pei Mana surat itu Ujar Jiee Lian Chiu Kuan Pek Ahem Segera Menyerahkan Sepucuk surat Kepada Jiee Lian Chiu Setelah Menerima Surat tersebut Cepat-cepatlah Jiee Lian Chiu Membacanya Usai Membaca Surat itu Kening Jiee Lian Chiu Tampak Berkerut-kerut Bagaimana Bunyi surat itu Tanya Song Man Kiau Jiee Lian Chiu Langsung Memberikan surat itu Kepada Song Man Kiau Dan Song Man Kiau Lalu membacanya Hiatmo Pang Hiatmo Seru Song Man Kiau Tak tertahan Hiatmo Menghendaki Partai kita Paklu Kepada Hiatmo Pang Itu Itu sungguh Merupakan Suatu Penghinaan Bagi Butong T Partai lain Pun akan Menerima Surat Yang Serupa Ini Chiu Lan Mimar Memberitahukan Terlebih Dahulu Kami Kemari Karena Kami Tahu Kakak Hon Leong Punya Hubungan Erat Dengan Butong Pei Oh Jiee Lian Chiu Menatapnya Kalian pun Ingin Menyampaikan Menyampaikan Sesuatu Secara Pribadi Ciu Lan Mio Dan Kuan Pek Ahim Mengangguk Apa yang Akan Kalian Sampaikan Kepada Kami Tanya Song Man Kiau Kepandayan Kakekku Amat Tinggi Sekali Maka Aku Harap Ketua Butong Jangan Berniat Melawannya Jawab Ciu Lan Mimar Memberitahukan Lagipula Kini Tong Kau Ai Dan Pak Hang Telah Disihir Oleh Kakekku Sehingga Berada Di bawah Pengaruh Kakekku Oleh Karena Itu Apa Betapa Kagetnya Song Man Kiau Dan Lainnya Kakekmu Telah Berhasil Menangkap Tong Kau Ai Dan Pak Hang Ya Ciu Lan Nima Mengangguk Dan Menambahkan Belum Lama Ini Kakak Han Liyong Telah Kelembah Pek Yun Kek Mau Apa Dia Kesana Tanya Jialian Ciu Dengan Kening Berkerut Berkerut Bertanding Dengan Kakekku Hah Apa Jialian Ciu Dan Lainnya Terbelalak Dia Dia Bertanding Dengan Hiat Moya Itu Demi Menolong Tan Giyok Ciu Namun Ciu Lan Nima Mengjeleng Lengkan Kepala Seraya Melanjutkan Kakak Han Liyong Kalah Lalu Pergi Dia Pergi Kemana Katanya Mau Pergi Ke Suatu Tempat Untuk Melatih Ilmu Selatnya Oh Jialian Ciu Manggut Han Liyong Tidak Terluka Sama Sekali Tidak Syukurlah Ucap Jialian Ciu Nona Ciu Terima Kasih Untuk Itu Maaf Ucap Kuan Pek Ahim Aku Harap Ketua Butong Bersabar Sebab Kata Guruku Yosian Sian Sedang Memperdalam Ilmu Silatnya Di Lemhai Laut Selatan Setelah Dia Kembali Ketionggoan Barulah Ketua Butong Bergabung Dengan Ketua Lain Untuk Menghancurkan Hiat Mopang Yosian Sian Ke Lemhai Memperdalam Ilmu Silatnya Jialian Ciu Tertegun Engkau Tau Jelas Tentang Itu Tanyanya Tidak Begitu Jelas Namun Aku Pernah Mendengar Dar Guruku Bahwa Yosian Sian Berada Di Lemhai Memperdalam Ilmu Silatnya Oh Jialian Ciu Manggut Manggut Kemudian Menatap Kuan Pek Ahim Sraya Bertanya Kenapa Engkau Memberitahukan Itu Kepada Kami Sebab Aku Pernah Berhutang Budi Kepada Han Leong Jawab Kuan Pahim Kakak Han Leong Amat Menyayangiku Maka Kami Harus Memberitahukan Semua Itu Kepada Ketua Butong Sambung Ciu Lan Hill Tapi Kami Juga Mohon Ketua Butong Jangan Bilang Kepada Ketua Lain Bahwa Kami Yang Memberitahukan Tentang Itu HGMM Jalian Ciu Manggut Manggut Kami Pun Akan Memberitahukan Kepada Ketua Sia Lin Pei Karena Kakak Han Leong Juga Punya Hubungan Erat Dengan Partai Itu Ujar Ciu Lan Mio Kalian Berdua Jalian Ciu Menghela Nafas Panjang Nona Ciu Engkau Berbeda Dengan Hiat Anak Muda Engkau Tidak Seperti Gurumu Kami Ciu Lan Mio Dan Sebaliknya Kami Malah Tidak Bisa Membantunya Menolong Tan Giyok Ciu Rencana Kalian Mau Kemana Dari Sini Tanya Jalian Ciu Kekuil Sia Lin Ciu Jawab Kuan Pahim Lalu Ke Partai Lain HGMM Jalian Ciu Manggut Manggut Kalau Begitu Kalian Bermalam Disini Saja Terima Kasih Ucap Kuan Pahim Lebih Baik Kami Berangkat Sekarang Saja Jadi Kami Tidak Membuang Waktu Juga Tidak Mengganggu Ketenangan Ketua Butong Sebetulnya Tidak Apa-apa Namun Kalau Kalian Berkeras Mau Berangkat Sekarang Kami Pun Tidak Bisa Menahan Kalian Ujar Jalian Ciu Selamat Jalan Dan Terima Kasih Atas Kebaikan Kalian Menyampaikan Masalah Itu Pada Kami Sampai Jumpa Kuan Pahim Dan Ciu Lan Mimar Memberi Hormat Kepada Mereka Lalu Pergi Setelah Kuan Pek Pahim Dan Ciu Lan Mimar Meninggalkan Siang Cing Kan Kuil Butong Pei Jial Yang Ciu Dan Lainnya Segera Ke ruang Meditasi Untuk Menemui Tio Sem Hong Guru Panggil Jial Yang Ciu Kemudian Mereka Semua Duduk Di Hadapan Cikal Bakal Butong Pei Itu Ada Sesuatu Penting Tanya Tio Sem Hang Sambil Memandang Mereka Ayah Guru Jial Yang Ciu Mengangguk Lalu Memberitahukan Tentang Kedatangan Kuan Pek Ahim Dan Ciu Lan Miu Koma Bagaimana Menurut Guru Hiat Mo Gumam Tio Sem Hang Sambil Menggeleng-gelengkan Kepala Kalau Guru Belum Setua Ini Guru Pasti Pergi Bertarung Dengan Hiat Mo Itu Guru Tanya Song Man Kiau Kami Telah Menerima Surat Itu Apa Yang Harus Kami Perbuat Harus Bersabar Jawab Pio Sem Hang Apa Ruginya Kita Membuat Surat Taklu Kepada Hiat Mo Pang Tidak Rugi Sama Sekalikan Tapi Jial Lian Ciu Menghela Nafas Panjang Itu Menyangkut Nama Baik Butong Pei Lagi Pula Partai Lain Pasti Akan Mencap Butong Pei Pengecut Hahaha Tio Sem Hang Tertawa Menghadapi Suatu Masalah Harus Dengan Perhitungan Matang Jangan Terbawa Emosi Atau Bertindak Tanpa Dipikirkan Dulu Ingat Tiada Artinya Melawannya Guru Jial Lian Ciu Memberitahukan Yosian Sian Berada Di Lemhai Sedang Memperdalam Ilmu Selatnya Bagaimana Kalau Kita Bersabar Hingga Yosian Sian Kembali Di Tionggo Anti Yosem Hang Manggut Manggut Memang Harus Begitu Oh Ya Kuan Pek Ahim Dan Ciu Lan Mio Adalah Kawan Baik Hon Leong Mereka Membawa Kabar Berita Tentang Hon Leong Ada Jial Tan Ciu Mengangguk Sekaligus Memberitahukan Tentang Itu Kini Hon Leong Berada Di Suatu Tempat Sedang Berlatih Ilmu Selatnya Bagus Tio Sian Hang Tertawa Gembira Dia Memang Anak Berani Persis Seperti Ayahnya Hahaha Guru Song Man Kiao Memberitahukan Ketika Kuan Pek Ahim Dan Ciu Lan Mio Berpamit Aku Berpesan Pada Mereka Engkau Pesan Apa Kepada Mereka Aku Berpesan Kepada Mereka Agar Memberitahukan Kepada Para Ketua Partai Lain Berkumpul Di Kuil Sia Lim Sia Untuk Berunding MGMR Ntio Sian Hang Manggut Memang Ada Baiknya Begitu Kalian Dan Ketua Sia Lim Pei Harus Memberi Pengertian Kepada Ketua Partai Lain Agar Tidak Menyerbu Kelembah Pek Yung Kok Ya Gutu Seng Wan Kiao Mengangguk Mudah Mudahan Umur Guru Masih Panjang Bisa Melihat Han Liyong Menjadi Pendekar Besar Dalam Merimba Persilatan Ucap Tio Seng Hong Lalu Memejamkan Matanya Pertanda Ia Tidak Mau Diganggu Lagi Maka Seng Wan Kiao Dan Lainnya Segera Meninggalkan Ruang Meditasi Itu Kuan Pek Him Dan Ciu Lan Mio Sudah Sampai Di Kulil Sia Lem Sia Namun Gadis Itu Tidak Langsung Memasuki Pekarangan Malah Berdiri Termangu Mangu Di Depan Pintu Lan Hio Kuan Pek Him Heran Kenapa Engkau Berdiri Termangu Di Situ Ayolah Mari Kita Masuk Kek Kuan Ciu Lan Nima Memberitahukan Kudis Sia Lem Sia Melarang Kau Wanita Masuk Aku Aku Harus Mentaati Peraturan Itu Oh Kuan Pek Him Tersenyum Biasanya Engkau Amat Bandel Kan Ya Kini Aku Justru Tidak Mau Bandel Lagi Ujar Ciu Lan Nio Sungguh Sungguh Sebab Kebandelan Akan Menimbulkan Banyak Masalah Sedangkan Aku Tidak Mau Menimbulkan Masalah Bagus Kuan Pek Him Manggut Manggut Tapi Tidak Apa-apa Kita Memasuki Pintu Pekarangan Asal Jangan Memasuki Pintu Kuil Baiklah Ciu Lan Nima Mengangguk Mereka Berdua Berjalan Memasuki Pintu Pekarangan Lalu Berdiri Di Tengah Tengah Pekarangan Itu Sambil Menengok Kesana Kemari Pintu Kuil Itu Terbuka Tampak Beberapa Biksu Berjalan Keluar Menghampiri Mereka Omitoh Ucap Salah Seorang Biksu Siapa Kalian Dan Mau Apa Datang Di Kuil Si Aku Bernama Kuan Pahim Dia Bernama Ciu Lan Kami Kemari Ingin Menemui Kong Bun Hang Tio Menemisi Kong Bun Hang Tio Tapi Kami Ingin Menyampaikan Sepucuk Surat Kalau Begitu Serahkan Dan Aja Surat Itu Ujar Biksu Itu Akanku Bawa Masuk Untuk Hang Tio Baik Kuan Pek Mengangguk Latu Diserahkannya Surat Tersebut Kepada Biksu Itu Omitoh Hud Ucap Biksu Itu Sambil Menerima Surat Tersebut Lalu Berjalan Masuk Ke Kuil Beberapa Biksu Lain Masih Tetap Berdiri Di Situ Beberapa Saat Kemudian Tampak Kong Bung Hang Tio Dan Kong Tiseng Cong Berjalan Keluar Dengan Wajah Serius Omitoh Hud Ucap Kong Bung Hang Tio Sambil Memandang Ciu Lan Niu Engkau Ternyata Cucu Hiat Mo Sungguh Diluar Dugaan Omitoh Hud Kong Bung Hang Tio Ciu Lan Niu Tersenyum Aku Kemari Dengan Tujuan Baik Sama Sekali Tidak Akan Membuat Tonar Maka Aku Mentaati Peraturan Yang Berlaku Disini Omitoh Hud Kong Bun Hang Tio Tersenyum Terima Kasih Namun Mengenai Surat Itu Tiada Urusan Dengan Kami Berdua Sahut Ciu Lan Niu Itu Semuanya Urusan Hiat Mo Pang Omitoh Hud Kong Ti Seng Ceng Menatap Tajam Lalu Apa Tindakan Kami Tentunya Engk Sudi Memberi Sedikit Petunjuk Kenapa Seng Ceng Bertanya Kepadaku Tanya Ciu Lan Niu Seng Ceng Lah Yang Harus Berpikir Benar Tapi Kong Ti Seng Ceng Tersenyum Aku Yakin Kalian Pasti Sudah Ke Gunung Butong Dugaan Seng Ceng Tidak Melesat Sahut Ciu Lan Niu Dan Memberitahukan Aku Menyarankan Kepada Ketua Butong Pe Agar Bersabar Sebab Kini Yosian Sian Sedang Berada Di Lem Memang Baik Kami Berterima Kasih Kepada Kalian Seng Ceng Ciu Lan Mimau Tertawa Kecil Kakak Han Liyong Mempunyai Hubungan Dengan Butong Pe Dan Sia Lim Pe Sedangkan Kami Berdua Berhutang Budi Kepadanya Maka Kami Harus Berbuat Baik Kepada Butong Pe Dan Sia Lim Pe Oh Kong Ti Seng Ceng Manggut Manggut Kong Bun Hang Tio Kuan Pek Him Memberitahukan Ketika Kami Mau Meninggalkan Kuil Seng Cing Kuan Seng Tai Hiap Berpesan Kepada Kami Memberitahukan Kepada Ketua Partai Lain Agar Berkumpul Di Kuil Ini Untuk Berunding Bersambung Ke Bagian 22